Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di praktikum basis data 2 Saya, Bronewayu Bastion, NRT 7400-727 Menjawabkan terima kasih banyak pada pesan pembinaan Bapak Rengba Asmara Di sini, di pertemuan yang ke-12, kita akan membahas mengenai view Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama, memahami definisi view Dapat membuat view Dapat membagi data melalui view Merubah definisi view Insert, update, and delete data melalui view Dan menghubung atau drop view Definisi view View adalah salah satu objek database yang secara logika merepresentasikan Sub-imbulan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel Kegunaan dari view adalah Yang pertama, membatasi akses database Membuat query kompleks secara mudah Mengizinkan independensi data Dan untuk menampilkan view Pertama dengan data yang berbeda dari data yang sama Ada dua tipe view Yaitu simple view dan complex view Berikut ini perbandingan antara simple view dan complex view Membuat view Membuat view View dapat dibuat dengan perintah grid view Subquery dapat dicantumkan dalam grid view Tapi subquery yang digunakan tidak boleh berisi klausa order by Untuk menampilkan struktur dari view Diberikan perintah describe nama view Pada view juga dapat dibuat kolom alias Memanggil data dari view Untuk memanggil data dari view Digunakan perintah yang sama seperti memanggil data dari tabel Memodifikasi view Untuk memodifikasi view Digunakan klausa grid or replace view Membuat complex view Berikut ini akan dicontohkan pembuatan complex view yang berisi fungsi group Untuk menampilkan nilai yang berasal dari dua tabel Aturan untuk membentuk operasi dml pada view Berikut ini aturan untuk membentuk operasi dml pada view Operasi dml dapat dibentuk pada simple view Berisi data pada view tidak dapat dihapus jika berisi fungsi group, klausa group by, atau keyword distinct Data pada view tidak bisa dimodifikasi jika berisi Tiga kondisi yang sudah disebutkan di atas Kolom yang didefinisikan oleh suatu ekspresi Atau kolom row 6 Pada view tidak bisa ditambahkan data Jika view berisi lima kondisi yang sudah disebutkan di atas Terdapat kolom node 0 pada base tabel Atau tabel asal dari mana view dibuat Yang tidak dipilih oleh view Menggunakan klausa widget option Jika klausa widget option digunakan Maka tidak diperbolehkan terserah di perubahan data pada kolom yang punya relasi ke tabel yang lain Misalkan pada view, emp, v, u, 20 Kolom depno punya relasi ke kolom depno pada tabel depaknya Maka perubahan data yang dilakukan pada kolom ini tidak diperbolehkan Mengapaikan atau tidak memperbolehkan dilakukan operasi dml Klausa widget only digunakan jika kita ingin mengabaikan atau tidak menghijinkan semua operasi dml yang dilakukan pada kita Menghapus view View dapat dihapus dengan menggunakan perintah drop view Kemudian nama view Sekian penjelasan dari materi bug 12 Jika ada pertanyaan bisa dihasilkan melalui facebook saya Ataupun melalui email Selanjutnya Kita akan mencoba percobaan-percobaan dari praktikum 12 Di sini kita akan membuat beberapa view dari contoh percobaan praktikum 12 Sebelumnya Untuk membuat view dalam user Kita akan mencoba percobaan dari scott Kita perlu mengubah privilege dari scott Kita grain Terlebih dahulu grain Dba 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 Pada user scott Untuk itu Kita login yang pertama kali adalah kita login logis system Kita login logis system Lalu kita ketikan perintah Grain Grain Dba Itu user yang akan kita tujuh adalah user scott Lalu kita login logis system Lalu kita login Grain Dba Dba Pada user scott Sudah berhasil dilakukan Lalu kita login Lalu kita login Kemudian kita login Dengan menggunakan username scott Lalu kita login Lalu kita bisa menambahkan view disini Di percobaan pertama Kita akan membuat view EMP di U10 Kita ketikan disini Kita klik Lalu kita login Lalu kita klik Lalu kita klik View Selanjutnya kita ke percobaan 2 kita akan membuat view salview 30 yang berisi nomor nama dan kecil pegawai yang bekerja di departemen 30 kita ketikan create view nama view nya nice kita select mnove kita aliaskan seperti employee number name kita aliaskan seperti name dan sal kita aliaskan selen tabel mp where depno 30 kita aliaskan view sudah berhasil kita buat selanjutnya sepanjang 3 kita tampilkan semua data yang ada pada sal view 30 kita tampilkan kita tampilkan kita tampilkan kita tampilkan statement select pinta from nama view artinya kita kepercukan 4 modifikasi judul kolom dari mp view kita ketikkan untuk modifikasi kita ketikkan hit or duplex view nama view sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 view emp underscore view untuk menampilkan kita ketikan statement select bintang from nama view nya ini emp underscore view lalu kita rescue disini ditampilkan isi dari view emp view kita ke soal selanjutnya soal nomor 3 tampilkan nama view dan text nya dari data dictionary user view untuk menampilkan view dan juga text dari data dictionary user view kita ketikan statement select spasi view view underscore in then text from user underscore use lalu kita execute disini disini akan ditampilkan view view apa saja yang ada di dalam user scott disini terlihat nama view dan juga text dari view yang merujuk pada kode sql dari view tersebut lainnya kita ke soal nomor 4 buat view dengan nama dep 20 yang berisi nomor nama dan gaji dari pegawai yang bekerja di departemen 20 dari judul kolom employee ID employee dan departemen ID jangan perbolehkan pegawai untuk mendaktar kembali atau mengisi datanya lagi ke departemen yang lain melalui view disini untuk soal nomor 4 kita akan membuat view baru yakni view dep 20 kita ketikan create view nama view under dep 20 employee ID employee dan juga departemen ID us just like mp number e-name dan juga depno dari tabel emp kita berikan klausal with read only agar pegawai tidak bisa mendaftar kembali ke departemen yang lain melalui view lalu kita execute view sudah berhasil kita buat kemudian kita ke soal nomor 5 tampilkan struktur dari view dep 20 untuk menampilkan struktur kita ketikan statement subscribe kemudian nama view lalu kita execute disini lihat struktur dari view dep 20 nama 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 tipe data dari kolom-kolom yang ada pada view dep 20 selanjutnya kita ke soal nomor 6 buat view salary view yang berisi nama nama pegawai nama departemen gaji dan grid dari gaji untuk semua pegawai dari judul pegawai departemen gaji grid kemudian tampilkan data pada salary view kita akan membuat kembali view yang baru kita ketikan grid view nama view nama view salary underscore p kolom pegawai kemudian department lalu gaji dan grid s kita select iname kemudian diname sal dan juga grid dari tabel emp mp grid dan juga tabel tag kita berikan browser where mp .sal adalah diantara between sal grid dot dot no sal and sal grid dot isal and change kan and page dot dead node sama dengan dead dot dead node lalu kita execute untuk membuat view disini view sudah berhasil dibuat dengan nama lreview lalu kita ekspeed di sini ditampilkan nama pegawai nama departemen gaji dan juga grid dari gaji dari semua pegawai sekian pembahasan soal-soal latihan dari praktikun bab 12 terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi berat 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 her dia kau 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 Terima kasih.